Rekam jucak menjamur, Cak Emin tepis label Anis bukan radikal tapi liberal. Bilangnya bukan, tapi kok dekat dengan kelompok-kelompok radikal? Semakin keonaran, keburukan, disiarkan, diteruskan, dibunyikan, maka dianggap kebenaran. Makanya saya akhir-akhir ini sibuk melilih ke TIA-TIA yang ke santra-santra untuk menjelaskan bahwa Mas Anis itu bukan radikal. Tapi kalau tiap hari dikampanye kan Anis Baswedanis radikal, kalau kalau jujur Anis Baswedanis itu liberal. Apa mungkin saya memilihnya di Pilpres 2024 nanti? No way, tidak akan pernah. Buat saya Prabowo dan Anis Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka gak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak, saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya, pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Kelompok-kelompok itu di zaman Jokowi ini sudah habis dihajar. Dan jangan pernah diberi ruang lagi mereka untuk kembali. Saya yang akan maju paling depan dalam situasi begini ini. Percayalah, catat kata-kata saya ini. Pasangan Anis Baswedan dan Cak Iwin Sowan ke bos petamburan yaitu Muhammad Rizik Sihab. Datanglah mereka. Dan ini bukan cilaturahmi biasa. Sudah pasti arahnya adalah mohon restu, mohon dukungan. Sudah pasti. Sekarang diulang kembali. Anis Baswedan Sowan ke Rizik Sihab. Ditemani oleh pasangannya. Cak Iwin. Sudah pasti arahnya minta dukungan. Ini menarik sekali karena bandul ini akan bergerak kemana. Tergantung kekuatan mana yang akan dipilih oleh Rizik Sihab. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal. Bakal calon wakil presiden Mohamin Iskandar alias Cak Iwin menyebut sosok Anis Baswedan tidak menganut paham Islam radikal. Menurutnya, Anis itu justru cenderung liberal. Kalau mau jujur, Anis Baswedan itu liberal. Katanya berseloroh di acara temu juang aktivis Jogja untuk Amin atau Anis Cak Iwin di Universiti Klub UGM Sleman, DIY, Rabu 11 Oktober. Orang yang akrab di Sapa Cak Iwin itu mengaku sibuk menyambangi pondok-pondok pesantren atau ponpes untuk mengklarifikasi soal ideologi Anis Baswedan. Ideologi radikal bisa diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanastisme keagamaan yang sangat tinggi. Sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Islam Indonesia memang belum bisa dikatakan sebagai Islam radikal layaknya ISIS yang memaksakan pemahamannya dengan jalan kekerasan. Namun saya melihat benih-benih itu mulai tumbuh ke fanatikan yang membabi buta kepada ajaran agama yang dipahaminya, membuatnya merasa dirinya umat Islam paling baik dan menganggap sesat kepada umat Islam lain yang berbeda paham. Kendati demikian, Cak Iwin berulang kali menemui para kiai di berbagai pond pes untuk menerangkan bahwa Anis bukanlah sosok radikal sebagaimana tudingan yang beredar. Di setiap pertemuan, Cak Iwin menegaskan bahwa pasangannya itu tidak menganut Islam radikal. Cak Iwin ingin meluruskan persepsi yang beredar luas termasuk di media sosial. Cak Iwin yakin saat ini adalah era di mana kebenaran bisa ditentukan oleh persepsi yang ada di media sosial. Substansi pada media sosial juga telah menjadi parameter pengukur suatu kebaikan. Semakin sering persepsi digaungkan, maka bisa saja jadi dianggap benar meski sebenarnya tidak demikian. Atas dasar itu, Cak Iwin berkeliling menemui kiai untuk meluruskan persepsi yang beredar tentang Anis yang menganut paham Islam radikal. Sebaliknya, Anis justru cenderung liberal. Sebenarnya, saya sedikit heran mengapa Anis bersedia diusung oleh PKS. PKS adalah salah satu partai yang mendukung sistem kilafah. Bersama HTI, PKS berjuang untuk menegakkan hukum syariah di Indonesia. Anis merupakan seorang mantan rektor Universitas Paramadina. Universitas Paramadina adalah kampus Cak Nur atau Nurkolis Majid yang dikenal sebagai liberal. Sosok Anis Baswedan memang kerap diasosiasikan dengan kelompok Islam radikal sejak ikut pilkada di Kijakarta 2017 lalu. Kala itu, Anis mendapat dukungan dari basis masa Islam. Jika Anis liberal sejati, dia tidak akan mau diusung oleh PKS. PKS tidak mungkin gratis mengusung Anis. Jika nantinya Anis menjadi seorang presiden, PKS serta kelompok yang secingkrangan dengannya akan menemukan momentum untuk terus menyebarkan paham-paham mereka, terutama terkait menyariahkan Indonesia. Kita tentu masih ingat betapa radikalnya PKS, FPI, HTI, di mana mereka berhasil memaksakan keinginannya kepada polisi untuk segera memproses Ahok. Mereka berhasil memprovokasi umat Islam untuk ikut aksi-aksi bela Islam yang sebenarnya aksi memaksakan gendak. Mereka memaksakan apa yang mereka pahami kepada orang lain. Mereka memaksakan pemahaman larangan memilih pemimpin non-Muslim kepada umat Islam yang tidak sependapat. Mereka menuntut agar basuki cahaya purnama alias Ahok dihukum pidana dengan pasal penodaan agama. Saat itu, Ahok juga merupakan lawan Anis di pilkada di Kijakarta 2017 lalu. Anis memenangkan pilkada, sementara Ahok diponis bersalah lalu dihukum penjara. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Siapa sangka Nasdem dalam waktu singkat berubah menjadi partai paling banyak tertimpa masalah? Apakah ini merupakan akhir dari partai Nasdem? Surya Palau akui kasus SEL berdampak pada elektabilitas Nasdem dan pasangan Anis Caimin? Terancam gak lolos kesenayan? Anis auto gagalnya, Pres? Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai dan juga amin pasangan yang dilupung oleh Nasdem, Bunga Anis dan Bunga Anis Caimin skandar, Asia. Tetapi sebaru mana pengaruh ini? Maka Nasdem benar-benar akan tenggelam. Dan kalau Nasdem juga salah berpihak, bisa jadi tahun 2024 nanti nama Nasdem akan tersingkir dari Senayan digantikan oleh perindu yang dinahkodai Hari Tanu yang pernah berkawan sama Surya Palau dan sekarang mereka menjadi saingan. Mungkin kelak Nasdem akan sadar bahwa mengusung nama Anis Baswedan itu adalah sebuah kesalahan besar. Anis sudah seperti kutukan bahwa siapapun yang dia pegang akan hancur berantakan. Karena selain mempengaruhi Nasdem dalam sisi finansial, itu juga merusak nama Nasdem dengan hebatnya. Nasdem setengah mati menyelamatkan diri dari banyaknya serangan negatif ke partainya. Tetapi api sudah terlanjur membesar. Dan kasus ini selain meruntuhkan nama Nasdem, yang juga mempengaruhi suara untuk Anis Baswedan yang terus-menerus merosot sampai hanya belasan persen saja di bawah Ganjer Pranowo dan Prabowo Subianto. Halo, kembali berjumpa dengan Elmi Tohir di channel TV Jurnal. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palau mengakui proses hukum yang menyeret nama SEL berdampak pada elektabilitas pasangan Capres-Cawapres yang diusungnya, yakni Anis Baswedan dan Caimin. Surya bahkan menyebut dugaan kasus korupsi salah satu kadar partainya itu juga berpengaruh pada elektabilitas Partai Nasdem jelang pemilu 2024. Meski begitu, dia mengaku tak tahu pasti akan sejauh mana. Pasalnya, Surya menyakini kondisi tersebut tidak selalu memberikan efek negatif. Menurutnya, banyaknya keinginan masyarakat atas perubahan mampu melahirkan dampak yang baik pada elektabilitas partai dan pasangan yang diusungnya. Lebih lanjut, Surya menyebut Partai Nasdem akan menjaga keterusterangan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, keterusterangan ini bentuk komitmen dan penghormatan Partai Nasdem pada proses hukum yang berjalan. Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberatasan Korupsi dikabarkan menetapkan status tersangka SEL dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertania. KPK pun telah menggeledah rumah dinas SEL di Bilangan Kebayoran Baru Jakarta pada Kamis 28 September 2023 malam. Selain itu, KPK juga turut menggeledah ruang kerja SEL di Kementerian Pertanian dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kas di Subak Yono. Dalam konferensinya di Jakarta pada Jumat 29 September 2023 lalu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku bahwa pihaknya telah menyita uang senilai Rp30 miliar dalam beberapa amplop. Adapun sebagian temuan uang tersebut diduga berasal dari pegawai berkaitan dengan promosi jabatan dan mutasi di Kementerian Pertanian. Juga memang, Surya Polo mengakui penetapan SEL sebagai tersangka kasus korupsi, mempengaruhi elektabilitas Nasdem dan pencapresan Anis Chaimin, maka ada kemungkinan Nasdem gagal lolos ke Senayan. Surya Polo sebagai nakoda utama partai Nasdem tentulah pasti stres. Dia mungkin sedang menyusun rencana darurat. Dia pusing mikirin gimana caranya ngomong ke publik. Nasdem sudah masuk ke lubang yang dalam. Tidak tahu lagi gimana caranya keluar. Dia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan partai yang sudah mau karam. Dia mau menyelamatkan Anis karena itulah harapan satu-satunya untuk bisa bangkit kembali. Bagaimana dengan Chaimin? Kasian orang ini. Chaimin dipinang Anis. Mimpinya jadi cawapres berhasil terwujud setelah menunggu bertahun-tahun. Baru sebulan dia merayakan kebahagiaan, sekarang ikutan kena getah juga. Chaimin pasti nyusul menerima tawaran dari Surya Polo jadi cawapres Anis.